Halo kawan, jumpa lagi dengan saya Dermawan Nenggolan Dalam video ini saya ingin berbagi bagaimana cara menanam timun tanpa melalui penyemayan terlebih dahulu Simak terus videonya kawan-kawan Langsung saja kawan-kawan Pertama kita sediakan dulu alat ukurnya dan alat tugalnya Carak tanam yang saya lakukan itu sekitar 30 cm Dan dalam satu bedeng ini saya menanam satu baris Jadi kawan-kawan bisa juga menanam dua baris Namun karena menurut saya perawatannya kalau satu baris itu lebih gampang ya Saya buat satu baris Dan dalam video ini Ini penanaman langsung tanpa penyemayan terlebih dahulu Jadi kalau kawan-kawan ingin menyemakannya terlebih dahulu Boleh juga Itu tidak jadi masalah Namun saya biasanya menanam timun tanpa penyemayan Namun langsung tanam biji di bedengan Oke setelah selesai kita tugal Kita akan menanam timunnya Yang perlu diketahui untuk memilih bibitnya itu Pilih bibit yang tahan virus ya Tahan penyakit biasanya di bungkusnya itu dicantumkan Yang kedua pilih bibit yang kadaularsanya masih lama Misalnya yang saya pilih ini kadaularsanya sekitar satu tahun lagi Kenapa seperti itu? Biar misalnya kalau bibit itu belum Maksud saya tidak habis Kita tanam Dan masih sisa Untuk penanaman berikutnya Bibit timun ini masih bisa digunakan Karena tanggal kadaularsanya masih lama ya Jadi itu harus diperhatikan Selain Masih bisa digunakan Kalau kadaularsanya sudah lewat Kemudian kita tanam Sangat berisiko ya Selain nanti gampang terserang penyakit Juga bisa jadi Bibit itu tidak akan tumbuh Bisa tumbuh mungkin Tapi Kualitasnya tidak bagus Jadi Kita merawatnya Tidak maksimal lagi dia Jadi harus betul-betul diperhatikan Dalam Memilih benihnya Dan benih-benih seperti ini Benih timun bisa dibeli di toko-toko pertanian ya Kawan-kawan Nah setelah selesai itu Kemudian kita tutup dengan tanah halus Langkah berikutnya Yaitu Kita menaburkan Insektisida Di atas benih tadi yang kita tanam Insektisida yang saya pakai adalah Disini ada namanya puradan Dia insektisida butiran Kawan-kawan semua bisa juga Menggunakan insektisida yang lain Tidak masalah Kebetulan saya membeli seperti ini Saya pakai seperti ini Kegunaannya sendiri adalah Untuk Mengatasi Agar Benih tadi tidak dimakan semut Salah satunya Dimakan ulat tanah Itu untuk mengantisipasi ya Karena Kadang semut bisa memakan benihnya Sebelum benih itu tumbuh Itu salah satu kelemahan Kalau Benih timun langsung kita tanam di lahan Tanpa penyemayan ya itu Maka harus kita antisipasi Dengan menggunakan Insektisida tadi Kita tabur secukupnya Persis di atas benih yang kita tanam tadi ya Jadi tidak perlu banyak-banyak Kawan-kawan Kita hanya mengantisipasi Dan Insektisida ini sendiri Bekerja secara sistemik Dan kontak ya Dan Jika Kawan-kawan ingin mengulanginya kembali Esok Harinya ditabur Bagus Agar Ulat Atau semut Tidak Mengganggu Benih yang kita tanam tadi Oke Dan Setelah kita Melakukan Insektisida ini Kalau misalnya Tidak musim penghujan Kita bisa menyiramnya Tapi kalau musim penghujan Tidak perlu ya Jadi kalau Dia musim kemarau Kita harus menyiramnya Paling tidak Satu kali Satu hari Biar pertumbuhan benihnya itu bagus Karena Dia ditanam langsung Dan yang perlu kita ketahui juga bahwa Terkadang benih Yang kita tanam itu Tidak semuanya tumbuh Yang kedua Yang kedua Bisa jadi dimakan ulat Atau bisa jadi dimakan semut Mungkin semuanya tumbuh Tapi ada beberapa yang perkembangannya kurang bagus Maka kita perlu menggantinya Atau menyulam Benih yang tidak tumbuh Atau dimakan ulat Atau hama Caranya adalah Benih timun yang sisa Kawan-kawan bisa Semaikan ya Secukupnya Kita samaikan Supaya Itu bisa Kita gunakan Untuk menyulam Benih-benih yang tidak tumbuh itu Jadi kita buat penyemayannya Di bedengan itu pun tidak masalah Kita buat Penyemayan disitu Agar Ya seperti tadi Kita bisa melakukan penyulaman Dan hal yang sama juga Nanti di atas penyemayan ini Kita taburkan juga Insektisida tadi Agar Benih itu tidak diganggu hama Atau dimakan hama Oke kawan-kawan Ya seperti itulah yang biasa saya lakukan Itulah tips yang bisa saya bagi Dalam video ini Semoga kawan-kawan semua Terhibur Dan mendapat manfaat Dari video ini Oke sekian video dari saya Terima kasih sudah menonton Channel Anak Kampung Toba Jangan lupa Like Comment dan subscribe Agar Saya semakin semangat untuk Membagikan video-video Yang bermanfaat Sehubungan dengan Pertanian dan hal-hal Yang Bisa dibagikan Channel Anak Kampung Toba Bagi kawan-kawan semua Terima kasih kawan-kawan Salam Tani Koras Terima kasih Terima kasih Terima kasih